Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bro Dengan saya Yatno Supriyadi Di channel ini kita belajar bersama PowerPoint dan saya Berbagi template PowerPoint secara gratis Ikuti terus channel saya Dapatkan template-template PowerPoint yang keren Secara gratis silahkan download Ada di deskripsinya Dan jangan lupa like dan subscribe nya Yuk kita lanjut ke tutorial nya Oke kita lanjut Kali ini tentang Membuat presentasi yang Isinya cantik dan menarik Lanjutan dari Video sebelumnya Kali ini saya akan membuatkan 4 lagi Slide untuk anda Template PowerPoint yang cantik Yang menarik isinya Silahkan ikuti nanti kita Sampai ke animasi Bagaimana membuat animasinya Yang mudah dan cepat Menggunakan pasitas Kopi animasi Jadi Ikuti terus video saya ini sampai akhir Supaya anda juga bisa membuat Dan menggantinya template ini nanti Kalau sudah download Saya kasihkan gratis Templatenya Dan untuk merubahnya Untuk membuat animasinya Silahkan tonton video tutorial nya Jangan lupa sebelumnya Tetap saya mohon untuk Like dan subscribe ya Oke kita mulai saja Supaya menyingkat waktu Saya dengan Tema warna ya Kopi dari Ini saya Warna ini Saya kopi dari slide sebelumnya Kita akan membuat Kali ini Kali ini kita akan insert Dengan bentuk Shape yang segi 4 Seperti ini Kemudian saya akan Rubah menjadi segi 3 Cukup dengan Klik kanan Kemudian edit point Yang ini kita delete Klik kanan Delete point Oke sudah jadi segi 3 Seperti itu Kemudian segi 3 ini Kita mau format shape Klik kanan ya Format shape Muncul Dialog format shape Kita hilangkan garisnya No line Kemudian fill Kita dengan picture Saya mau pilih Insert picture nya Oke kita pilih dari file Kita Punya Contoh Ya Misalnya Saya pakai produk ini Ya seperti itu Kemudian ini untuk Mengaturnya Offset nya Kita misalnya Kanan Oke Ini kita atur Kalau kita bawahnya naikkan Botong nya Kalau ini Kita ganti saja Gambarnya Karena ternyata Kurang pas Kalau bentuknya segi 3 Kurang menutup semua Kita ganti saja Dengan produk yang lain Oke Yang ramai ini Tidak seperti itu Tidak cukup Tidak cukup Kemudian di sebelah kanan Saya mau insert juga Bentuk segi 3 Bentuk segi 4 dulu Baru kita nanti Jadikan segi 3 Caranya seperti ini Klik kanan lagi Edit point Klik di pojok ini Kemudian kita Delete point Kita format disini No line Ya Kita hilangkan garisnya Kemudian kita ganti dengan gradient Kita pilih 2 warna saja Warna yang pertama Kita pakai Aya dropper Yang disini Dan warna yang kedua Kita pakai warna yang ini ya Oke Kita sudah punya 2 warna gradient Ini atur Saya bebas Ini mau Dari kiri ke kanan Kalian atau ke kiri Variasi warnanya Seperti itu Kemudian saya buat Insert lagi Ya Ini untuk variasi juga Kita hilangkan garisnya Kemudian gradient Kita pilih gradientnya Dari Bawah ke atas Seperti itu Kemudian kita putar Kita coba Selaraskan dengan Segitiga ini Arahnya Oke Kita simpan variasi disini Saya duplikat lagi Ctrl D Saya simpan disini Kemudian Saya juga mau duplikat lagi Ini Ya Kita Ctrl D ya Kalau untuk menduplikat Kita simpan lagi disini Bebas ya Ini untuk variasi saja Setelah itu Kita Kita buat Textnya Judulnya disini Judul presentasi Oke Saya gunakan Jenis hurufnya Open Sun Seperti itu Kita tebalkan Size nya 32 Oke Kemudian kita Kasih warna Ini dengan warna yang Kedua Misalkan seperti itu Oke Kemudian kita Copy lagi Ini Ctrl D saja Ya Silahkan diisi Misalnya disini Subjudul Oke Kita kecilkan sedikit Ke 24 Warnanya sama saja Kita Satu color Ini Kemudian kita Insert text Disini Ya Seperti ini Saya pakai Random text saja Untuk contoh Ya Seperti itu Kita Jenis font nya Kembalikan ke Open Sun Size nya Kita kecilkan Ke 14 Tukup Ya Seperti ini Oke Kemudian saya Di bawah sini Akan buat 3 Ya 3 Icon Saya akan Masukkan Pinset Picture Kita pilih Icon Ya Oke Saya misalnya Ini contoh saja Masih warna Abu-abu Oke Icon 1 Kemudian Insert lagi Icon yang kedua Warna Abu-abu juga Kita kecilkan Tarik Pejoknya Spesimetris Oke Satu lagi Saya insert Picture juga Oke Ya Seperti ini Kita ganti Warnanya Oke Oh ya Rekan-rekan Kalau mau Download icon Cari yang formatnya SPJ Jangan PNG Karena kalau format SPJ Bisa Kita ganti Warnanya Seperti ini Jadi saya Awalnya Icon ini warna hitam Kita bisa ganti Dari warna Yang sesuka kita Seperti itu Oke Kemudian Saya kopikan Text Ini saya Duplikat saja Disini Kemudian Kita kecilkan Ininya Urayannya Size Kita kecilkan Oke Ini saya Duplikat Judul Judul Subjudul ini Kemudian kita Ganti Warnanya Seperti itu Size Kita kecilkan Ke 18 Ya Oke Lampunya Ini kita Duplikat Ya Kita Duplikat Lagi Sekali Lagi Oke Kita Sudah Jadi Slide Kita Yang Halaman Pertama Nanti Di akhir Saya akan Buatkan Perus Animasinya Oke Kita lanjut Ke Slide Yang Kedua Kita Bersihkan Dulu Kita Delete Dulu Ini Oke Untuk Slide Yang Kedua Saya Akan Format Background Dengan Warna Hitam Kemudian Saya Mau Insert Di Sebelah Kiri Ini Adalah Bentuk Kotak Seperti Ini Oke Kemudian Kita Nolain Pilih Background Dengan Gambar Ya Saya Mau Pilih Image Nya Dulu Oke Misalnya Ini Kita Pilih Seperti Itu Oke Kita Atur Rain Kita Kurangi Supaya Gambarnya Nggak Gepeng Ya Lihat Juga Kita Kurangi Oke Seperti Ini Cukup Oke Kemudian Kita Kasih Variasi Di Atas Sini Itu Bentuk Segitiga Saya Buat Lagi Seperti Ini Kemudian Kemudian Saya Duplikat Dulu Ini Di bawah Sini Nanti Ini Saya Klik Kanan Edit Point Yang Sini Kita Delete Klik Kanan Lagi Oke Seperti Itu Dan Yang Ini Klik Kanan Edit Point Yang Ini Yang Kita Delete Delete Point Oke Seperti Itu Kemudian Kita Nolain Kita Kasih Gradien Kemudian Gradien Yang Pertama Kita Transparansikan Disini Ya Transparansinya Biar Ya 40% Kemudian Klik Warna Yang Satunya Lagi Transparansinya Kita Naikkan Ke 40% Juga Oke Jadi Ada Transparansi Yang Satu Ini Juga Kita Sama Hilangkan Garisnya Kemudian Gradien Oke Otomatis Gradiennya Transparansi Ya Karena Akan Mengikuti Format Yang Sebelumnya Seperti Itu Oke Ini Gampang Ya Teman Teman Tinggal Kita Kasih Text Insert Text Disini Kita Kasih Judul Presentasi Oke Kita Kasih Warna Putih Kemudian Ganti Dulu Hurufnya Ke Open Sun Size 32 Kita Tebalkan Yang Ini Sebelah Kanan Kita Ganti Warna Yang Kedua Seperti Itu Oke Selanjutnya Ini Bisa Juga Kalau Teman Tuan Mau Gasi Gradien Kita Pilih Disini Text Option Kemudian Gradien Gradien Kita Hilangkan Transparansinya Oke Seperti Itu Kemudian Saya Mau Buat Text Saja Di bawah Sini Kita Pake Random Saja Random Text Oke Seperti Itu Saya Kasih Warna Putih Sekarang Keliatan Kan Oke Ini Kita Sudah Size Kita Kecilkan Ke 14 Seperti Ini Oke Kita Atur Ulang Ini Rata Kiri Kanan Supaya Rapi Ini Kita Rata Kiri Dengan Ini Oke Kemudian Di Sudut Kanan Bawah Saya Copy Saja Yang Ini Saya Copy Kemudian Saya Paste Disini Oke Kita Kecilkan Sedikit Ya Seperti Ini Oke Sudah Jadi Slide Yang Kedua Simple Sederhana Isinya Cantik Dan Menarik Bukan Jadi Tidak Perlu Susah Susah Sebetulnya Hanya Kita Perlu Pengkombinasian Sehingga Slide Ini Menarik Perhatian Saya Buatkan Disini Gambar Kemudian Ada Variasi Variasi Disini Ada Judul Dan Tekstnya Itu Sudah Cukup Ya Saya Rata Cukup Menarik Audien Kita Oke Selanjutnya Saya Mau Buat Slide Yang Ketiga Oke Seperti Ini Kita Hapus Dulu Saya Untuk Yang Ketiga Mau Buat Insert Ya Seperti Ini Memanjang Seperti Itu Kita Edit Point Set Ketik Ini Saya Mau Delete Seperti Itu Ya Sudah Coba Perhatikan Saya Pilih Gradient Kita Pilih Oke Seperti Ini Kemudian Saya Mau Insert Lagi Bentuk Set Yang Lain Misalnya Ya Kita Pilih Bebas Sebetulnya Ya Seperti Ini Kemudian Saya Mau Putarnya Seperti Kanan Ya Satu Kali Oke Seperti Ini Saya Mau Potong Ya Caranya Begini Oke Saya Duplikat Ini Potong Disini Ini Dipotong Oleh Atasnya Caranya Format Kemudian Subtract Yang Bawah Kita Pilih Yang Atas Yang Memotong Format Kemudian Subtract Oke Jadi Ini Sudah Kepotong Nah Sekarang Saya Duplikat Ini Oke Seperti Itu Kita Atur Di Tengah Tengah Dulu Nah Ini No Lain Kita Pilih Picture Kita Lihat Gambarnya Saya Mau Kasih Dengan Gambar Kota Misalnya Ini Saja Nah Ini Kan Mengikuti Kemiringan Dari Pada Shape Ini Caranya Kita Hilangkan Tentang Ini Rotet With Shape Kita Hilangkan Maka Gambarnya Tetap Berdiri Walaupun Shape Kita Putar Itu Maksudnya Ini Sama Kita Pilih Picture Kemudian Kita Hilangkan Rotet With Shape Nah Oke Kita Hilangkan Garisnya Fillnya Sudah Lainnya Kita Pilih No Lain Oke Seperti Itu Kemudian Kita Kasih Judul Saya Copy Saja Text Ini Supaya Cepat Nanti Kita Tinggal Variasikan Saja Oke Ini Judul Presentasi Saya Copy Saja Tadi Kemudian Kita Simpan Disini Nah Yang Ini Kita Ganti Dulu Warnanya Hitam Saya Hapus Dulu Oke Kemudian Ini Disini Saya Duplikat Lagi Ya Ini Disini Kemudian Saya Duplikat Juga Ini Ya Kita Kecilkan Saiznya Ke 18 Oke Warnanya Kita Samakan Aja Dulu Ya Seperti Ini Jadi Kita Sudah Punya Dua Dan Ini Yang Ketiga Saya Kopikan Pocoknya Ya Ini Kita Kecilkan Aja Lagi Oke Jadi Mudah Ya Rekan Rekan Untuk Membuat Slide Yang Cantik Dan Menarik Itu Terutama Kita Variasikan Desain Kita Ini Dengan Foto Foto Atau Gambar Yang Menarik Perhatian Selain Itu Juga Warna Perlu Juga Seperti Seperti Kombinasi Kombinasi Seperti Ini Itu Perlu Juga Contoh Saya Kasihkan Variasi Oke Disini Misalnya Saya Kasihkan Juga Misalnya Disini Sekali Lagi Kita Kasihkan Kesimpen Disini Jadi Sebenarnya Tidak ada Patokan Harus Bagaimana Yang Penting Itu Slide Kita Tampil Cantik Dan Menarik Oke Selanjutnya Satu Lagi Saya Membuatkan Slide Ini Templatenya Sistemanya Warna Ungu Yang Cantik Dan Menarik Kita Buat Dengan Chart Bentuk Chart Grafik Atau Chart Saya Mau Buat Pakai Ini Saya Tekan Shift Gitu Oke Kita Buat Satu Klik Kanan Dulu Kita Format Set Kelangkan Lainnya Kita Buat Satu Dua Tiga Oke Seperti Ini Kita Format Dulu Alignment To top Supaya Rata Atas Kemudian Alignment Distribute Horizontally Jarak Antara Shape Ini Horizontal Sama Rata Oke Saya Mau Kasih Warna Abu Abu Dulu Ini Juga Sama Kita Kasih Warna Abu Abu Ini Juga Sama Kita Kasih Warna Abu Abu Ya Kemudian Saya Duplikat Yang Ini Kita Kasih Warna Gradient Nah Kemudian Kita Cut Ya Kita Potong Insert Shape Seperti Seperti Misalnya Teman Teman Potong Seperti Seperti Itu Jadi Yang Bawah Dulu Kita Potong Format Kemudian Subtract Kita Simpan Disini Oke Seperti Itu Kemudian Kita Buat Lagi Saya Mau Duplikat Lagi Yang Ini Saya Mau Cut Ini Juga Caranya Sama Seperti Sardi Kita Kasih Shape Untuk Pemotong Oke Kita Klik Dulu Yang Bawah Ini Yang Mau Dipotong Ini Yang Shape Untuk Memotong Kemudian Subtract Seperti Itu Oke Control C Control V Saya Mau Potong Juga Insert Shape Bentuk Seperti Ini Yang Bawah Dulu Kita Ambil Tekan Shift Klik Yang Atas Subtract Sudah Kita Buat Bentuk Shape Bulat Ini Ini Contoh Saja Supaya Mudah Nanti Kalau Mau Potong Lagi Disini Silahkan Kemudian Saya Copy Judulnya Ctrl C Ctrl V Disini Judul Presentasi Seperti Itu Oke Saya Mau Insert Text Disini Misalnya 75% Saya Kasih Open Sun Jenis Hurufnya Kemudian Kita Besarkan Kita Tebalkan Alarnya Kita Ganti Ya Oke Simpan Disini Saya Duplikat Disini Kemudian Ini Kita Ganti 25% Kemudian Kita Duplikat Lagi Ini Misalnya 50% Ya Seperti Itu Oke Kita Pindahkan Dulu Ke Atas Kita Geser Ke Atas Sedikit Oke Ini Kita Kecilkan Saya Mau Copy Ini Ctrl D Saja Kemudian Kita Kecilkan Hurufnya Ke 20 Ya Seperti Ini Kita Kasih Rata Kiri Kanan Ya Format Ini Untuk Alignment Center Ya Jadi Sama Atas Dengan Bawah Tengah 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 Oke Kita Duplikat Kemudian Kita Duplikat Oke Kemudian Saya Mau Copy Pojok Ini Ctrl C Ctrl V Saya Mau Rotasi Ya Di Atas Kita Simpen Format Rotasi Oke Seperti Ini Ya Jadi 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 Membuat Isi Presentasi Yang Cantik Dan Menarik Itu Simple Saja Mudah Ya Yang Penting Kita Tahu Mengkombinasikan Antara Warna Bentuk Shape Dan Font Ya Jadi Kemudian Animation Pan Saya Coba Menganimasikan Ini Dulu Saya Add Animation Yang Pertama Kita Pilih Pad Ya Oh Kelihatan Pelan Balus Kalau Page Saya Remove Aja Ini Kita Klik Lagi Animation Kita Pilih Wipe Oke Dari Atas Kebawah Kita Coba Ya Seperti Itu Start On Click Durasinya 0,5 Delight 0,0 Kemudian Yang Ini Kita Kasih Add Animation Kemudian Kita Pilih Line Oke Kita Pilih Lainnya Dari Atas Misalnya Oke Saya Mau Buat Seperti Ini Coba Kita Lihat Ya Oke Atau Kebalik Kita Misalkan Dari Atas Kebawah Ya Jadi Untuk Animasi Bentuk Garis Ini Awalnya Adalah Yang Titik Hijau Ini Kita Taruh Di Atas Sana Dan Ujung Ini Yang Titik Merah Oke Coba Kita Lihat Ya Itu Masuk Oke Jangan Terlalu Lama Durasinya Startnya After Preview Saja Durasinya Satu Detik Ya Ya Seperti Itu Kemudian Yang Ini Saya Mau Kopikan Dari Sini Saja Oke Kita Buat Animasi Langsung Kita Pilih Garis Ya Ini Dari Atas Kebawah Sorry Yang Ini Kita Add Animation Kemudian Garis Ya Ini Kita Remove Ternyata Terdua Kali Oke Yang Ini Kita Atur Seperti Tadi Ini Yang Merah Ini Adalah Akhir Daripada Animasi Kita Misalkan Maunya Disini Akhirnya Ya Yang Hijau Ini Dari Belakang Sini Masuk Ya Kemudian Akhirnya Kita Bebas Saja Sih Sepertinya Seperti Ini Kita Coba Ya Itu Ada Masuk Seperti Itu Kemudian Kita Start Nya With Previous Durasinya 0 1 detik Saja Jadi Sama-sama Antara Garis Ini Dengan Garis Ini Satu Lagi Ini Kita Add Animation Juga Kemudian Lain Oke Ini Saya Mau Masuk Dari Atas Kita Coba Jauh Sekali Masuk Ya Kemudian Ini Berakhir Di Sini Ya Oke Seperti Ini Kita Coba Yang Jauh Sekali Ya Oke Kita Lintas Ngeliat Ya Start On Click Durasinya 1 detik Ya Seperti Itu Oke Kemudian Kita Judul Presentasi Saya Add Animation Kita Pilih Yang Apply In Kita Pilih Dari Kiri From Left Kemudian Kita Pilih Startnya Disini On Click Ya Oh Ya Yang Tadi Kita Belum Ya Kita With Review Seperti Ini Yang Garis Ini Jadi 1 2 3 Garis Ini Sama Sama Mulainya Kemudian Yang Judul Presentasi Ini Kita Mulainya On Click Saja Durasinya 0,5 Kita Klik Kanan Disini Effect Option Saya Pilih Animasinya By word Jadi Satu Kata Satu Kata Ya Jarak Antar Kata 50% Oke Seperti Itu Ya On Click Ya Oke Disini Juga Sama Saya Mau Kopikan Saja Ini Animation Painter Ke Judul Yang Ini Ya Judul Yang Ini Mungkin Saya Kasih Warna Font Lebih Gelap Supaya Kelihatan Oke Kemudian Ini Juga Sama Kopikan Saja Animation Kemudian Di Bawah Ya Seperti Itu Tapi Ini Terlalu Lama Kalau Terlalu Lama Saya Durasinya Saya Turunkan 0,25 Seperti Itu Kita Lihat Ya Seperti Itu Jadinya Oke Oke Lanjut Dengan Icon Ini Saya Animasikan Animasi More Entrance Basic Jump Oke Seperti Itu Ini Kita Kasih Durasi 0,5 On Click Ya Kemudian Ini Saya Kasih Animasi Lagi Yang Subjudul Ini Kita Coba Pakai Oke Seperti Itu Bonds Startnya Kita Beli With Previous Jadi Sama Sama Dengan Icon Telepon Ini Durasinya Saya Turunkan Ke 0,5 Kemudian Epic Option Kita Pilih By Word Jarak Antar Katanya Kita Rubah Ke 50% Jadi Ada Jeda Ya Contoh Ya Seperti Itu Sub Judul Presentasi Muncul Ya Bergantian Iya Seperti Itu Oke Ini Yang Bawah Saya Kasih Animasinya Yang Sederhana Saja Mungkin Kita Buat Plot Up Ya Seperti Itu Oke Ini With Previous Oke Durasinya 0,75 Saja Jangan Terlalu Lama Oke Lanjut Saya Akan Copy Animasi Ini Kesini Kemudian Animasi Ini Juga Kesebelah Dan Sama Ini Text Yang Di Bawah Kita Copy Kesini Kembali Caranya Sama Animasi Painter Pakai Kita Pasteur Disini Yang Text Ini Kita Copy Pasteur Disini Dan Ini Juga Kita Sama Pastikan Disini Seperti Itu Oke Lanjut Ke Slide Yang Kedua Slide Yang Kedua Saya Langsung Kepada Judul Saja Saya Animasikan Ball Entrain Kita Kita Pilih Animasinya Misalnya Atau Coba Kita Lihat Ya Oke Rise up Kita Pakai Kemudian On Click Durasinya Satu Detik Kita Pilih Effect Option Kita Pilih By World Kemudian Ini 60% Jarak Antar Loop Jadi Kita Lihat Seperti Itu Oke Lanjut Yang Text Di bawahnya Kita Kasih Animasi Coba Kita Pilih Wip Lalu Lama Wip Kita Pilih Drop Coba Ini Juga Sama Terlalu Lama Ya Oke Kita Pilih Blumerang Saja Kita Pilih After Previous Durasinya 0,75 Oke Seperti Itu Ya Kemudian Saya Pilih Effect Option Pilih By Put Atau Kita Pilih Disini Seperti itu Ini Kembalikan Ke Add All Once Oke Kita Coba Lagi Tag Animasinya Oke Ya Satu-satu Per paragraph Ya Oke Seperti itu Mudah Simple Ya Dan Cepat Animasi Oke Yang ini Saya Saya Mau Animasikan Pertama Adalah Gambar Atau Fotonya Kita Pilih Yang Basic Jump Yang Kita Pilih Jump Out Ya Seperti itu Saya Tinggal Copy Saja Kesebelahnya Oke Ini Startnya On Click Yang Kedua Ini Startnya With Previous Jadi Kita Cukup Satu Kali Click Ini Nanti Ini Akan Mengikuti Sama-sama Kemudian Yang Ini Kita Kasih Animasi Garis Juga Dari Bawah Up Ya Oke Cuma Kita Lihat Startnya Startnya Adalah Kita Pilih Startnya Di bawah Sini Kemudian N Yang Merah Ini Ya Kita Coba Oke Seperti itu Yang Ini Kita Sama Kasih Lain Juga Oke Kita Modifikasi Startnya Disini Berhentinya Disini Ya Kita Lihat Kalau Berhenti Kita Klik Titik Warna Merah Ini Titik Warna Hicau Ya Kita Coba Oke Seperti Itu Yang Ini Satu Lagi Sama Kita Kasih Lain Juga Kita Dari Bawah Ke Atas Oke Kita Pilih Animasinya Kemudian Kemudian Terapkan Disini Akhirnya Oke Seperti itu Yang Judul Presentasi Ini Kita Kasih Animasi Kita Pilih Pilih Misalnya Flyin Oke Kita Pilih Dari Atas Saya Kasih Tag Apex Option By Woods Kemudian Jaratnya 60% Ya Oke Seperti Itu Dan Ini Cukup Kita Pakai Animation Kita Pakai Wipe Saja Dari Kiri Ke Kanan Oke Seperti Itu Nah Yang Di Animation Painter Kesini Oke Dan Ini Juga Sama Animation Painter Oke Seperti Itu Lanjut Ke Slide Yang Keempat Nah Ini Dia Yang Pertama Adalah Judul Kita Animasikan Kita Pilih Coba Kita Pilih Yang Lain Ya Bounce Atau Ini Drop Oke Kita Pilih Drop Start On Click Duransinya 0,25 Kita Lihat Oke Seperti Itu Kemudian Ini Kita Buat Animation Wipe Bentuknya Dari Atas Ke Bawah Oke Seperti Itu Dan Kemudian Yang Angka 75% Ini Kita Add Animation For Animation Kita Pilih Basic Jump Oke Seperti Itu Ya Jadi Bagus Sekali Ini Sat Modul Muncul Dan Angkanya Muncul Lanjut Kita Ke Text Ini Kita Kasih Lagi Animasi Yang Apply Apply In Kita Pilih Dari Bawah Kemudian Effect Option By World Garaknya 60% Ya Seperti Itu Start Nya After Preview Saja Jadi Setelah Angka 75% Baru Text Ini Jalan Oke Lanjut Ini Kita Kasih Add Animation Mall Coba Kita Lihat Oke Kita Coba Coba Saja Bebas Sebetulnya Teman Teman Ini Saya Cari Yang Pas Oke Saya Anggap Ini Yang Bagus Ya Seperti Itu Oke Start Nya With Preview Jadi Sama Sama Yang Di Atas Oke Lanjut Kita Tinggal Copy Ini Kesini Kemudian Angka 75% Ini Copy Animasinya Ke 25% Ini Tinggal Kita Copy Kesini Dan Ini Yang Di Bawahnya Kita Kopikan Juga Pakai Animation Pinter Lanjut Yang Ini Kita Copy Kesini Angka 25% Kita Copy Juga Animasinya Pakai Animasi Pinter Kesini Yang Judul Ini Di Bawah Kita Copy Kesebelahnya Dan Ini Kopikan Kesebelahnya Oke Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Cukup Simple Dan Menarik Mudah Sekali Saya Buatkan Tutorial Ini Tapi Dengan Hasil Yang Tetap Cantik Dan Menarik Selain Selain Kita Oke Sekian Teman-teman Kalau Mau Download Terms Silahkan Ada Di Deskripsi Video Ini Tolong Dibagikan Ke Teman-teman Yang Lain Siapa Tahu Ada Juga Yang Akan Membuat Presentasi Temannya Ya Pakai Untuk Kuliah Untuk Bisnis Untuk Keperluan Kantor Ya Tinggal Diganti-ganti Saja Fotonya Warnanya Wapun Textnya Jadi Saya Kasihkan Gratis Linknya Di Bawah Oke Semoga Bermanfaat Berbagi Tak pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax